Tadi ada yang bertanya, kalau sop pertama penuh, bagaimana sikap makmum yang baru datang? Apakah menarik makmum yang di depan untuk mundur ke belakang? Atau makmum menunggu makmum yang baru? Ya jawabannya bahwa apabila sop di depan sudah penuh, maka dia membuat sop baru di belakang. Ya sisa sop baru ini apabila terlihat misalnya ada orang-orang yang baru datang, maka dia menunggu sebentar itu tidak ada masalah insyaallah. Kecuali kalau dia khawatir luput, ruku, sehingga ketinggalan satu rakaat, maka tidak ada masalah dia mulai sholat takbiratul ikhram. Walaupun dia cuma sendiri di belakang sop. Dan itu tidak berbahaya. Karena hadith, Tidak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang sop sendirian, itu terkait dengan orang yang sengaja membuat sop sendiri padahal masih ada sop di depan yang kosong. Semoga Allah SWT memberi taufiq kepada semuanya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.